Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kami dari kelompok 2, kelas 3 PKMIA Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. Ki Haji Saifuddin Zuhri Burakurto Di sini kami akan membagikan tutorial cara membuat es sincau hijau atau yang biasa disebut dengan es cahu Es cahu merupakan salah satu minuman khas Indonesia yang terbuat dari daun cahu Bagaimana langkah-langkah membuatnya? Sebelumnya kita harus mengenal apa saja alat dan bahan yang diperlukan Apa saja alat dan bahannya akan disampaikan oleh teman saya Oke, di depan saya sudah ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat es cahu Untuk bahan-bahannya yang pertama, 28 lembar daun cahu Nah, 28 lembar daun cahu ini akan menghasilkan 4 gelas es cahu Jadi untuk menghasilkan 1 gelas, maka membutuhkan 7 lembar daun cahu Yang kedua, 1 buah gula jawa yang tiga 300 ml santan Yang keempat, 800 ml air matang 1 gelas adalah 200 ml Karena kita menggunakan 4 gelas, jadi 800 ml Yang kelima, 1 buah es batu Untuk alat-alatnya, yang pertama baskom Yang kedua, kain saringan Yang ketiga, pisau 4 sendok 5 gelas Jadi itu alat dan bahannya yang teman-teman butuhkan Baik, selanjutnya kita lanjut ke langkah-langkah membuat es cahu Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke langkah-langkah membuat es cahu Yang pertama, siapkan alat dan bahan Yang kedua, remas-remas cahu yang sudah dibukarkan Yang ketiga, tambahkan 4 gelas air matang Yang keempat, saring cahu dengan menggunakan kain Yang kelima, diamkan cahu hingga memadat seperti agar-agar Yang keenam, setelah cahu memadat, potong-potong cahu Yang ketujuh, lanjut ke tahap penyajian Ambil beberapa potong cahu, letakkan di gelas saja Tuang cairan gula jawa secukupnya Tambahkan santan secukupnya Tambahkan es batu, agar sesuai selera Es cahu siap disajikan Seger banget ya teman-teman Es cincau hijau ini cocok banget Diminum pas lagi cuaca panas Biasanya sih dijual koliling oleh bapak-bapak Di kampung sampai di kota pun ada loh yang jualan Selain rasanya seger dan enak Cahu juga bermanfaat loh buat kesehatan Apa sih manfaatnya? Ada banyak Di antaranya yaitu Menjaga penyakit kanker Melancarkan peredaran darah Menurunkan demam Menstabilkan kadar gula darah Mengatasi darah tinggi atau hipertensi Mengatasi gangguan pada lambung Dan mengatasi masalah pencernaan Seperti diare Banyak banget kan teman-teman Manfaat dari es cincau hijau Jadi jangan pernah ragu untuk meminum es cincau hijau Yuk minum es cincau hijau Bergi si tahu Es cincau hijau atau yang bisa disebut juga es cahu Menerupakan imun kita semua Sekian tutorial video Membuat es cincau hijau dari kelompok kami Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton